Pemirsa SMK PGRI 5 Denpasar merayakan puncak kut ke-15 secara meriah di salah satu hotel berpintang di kawasan Sanur Denpasar. Puncak kut ditanai pemotongan tumpeng oleh Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Niketut Nuka, didampingi Kabinet SMK, Distikpora Bali, Madi Sutarjana, Ketua Komite Iwayan Darya Kusuma, dan Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar, Inengah Madianyana. Tingginya kebutuhan sektor perwisata terhadap tenaga terampil yang mudah, enerjik, dan terdidik saat ini sangat dirasakan oleh industri perwisata. Banyak lembaga pendidikan perwisata mulai dari sekolah mendengah kejuruan hingga jenjang serata satu, berlomba menciptakan tenaga andal yang siap pakai untuk diterjunkan ke industri perwisata. Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Niketut Nuka, di sela-sela perayaan hut sekolahnya ke-15, mengungkapkan minat industri perwisata terhadap lulusan SMK sangat tinggi. Bahkan sebelum siswa lulus, siswa sudah diincar oleh pihak industri, seperti anak didiknya sendiri di SMK PGRI 5 Denpasar. Kami meningkatkan lagi kualitas SDM yang ada di SMK PGRI 5 dengan memberikan kesempatan mengikuti workshop, latihan, magang. Itu yang paling pokok kami tanamkan di sini adalah disiplin, cinta dengan budaya lokal, kemudian jujur. Nah, penanaman karakter itulah yang paling penting sekali untuk mendukung kompetensi yang mereka miliki nanti terjun di dunia usaha, dunia industri maupun di masyarakat. Niketut Nuka mendapatkan sebagai sekolah swasta besar di Kota Denpasar, tentu viaknya berkomitmen meningkatkan kompetensi baik fisik maupun SDM-nya. Implementasinya diantaranya adalah penambahan gedung dan upaya menjalin sinergi dengan negara lain seperti Jepang dalam hal penguasaan bahasa. Saat ini viaknya dibantulai Japan Foundation dalam upaya peningkatan penguasaan bahasa Jepang. Hal senada diungkapkan Ketua Komite Iwayan Darya Kusuma. Menurutnya, lulusan SMK tidak kalah bersaing dengan lembaga penghasil tenaga perwisata lainnya. Apalagi SMK perwisata merupakan sekolah yang sudah teruji dan memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Hasil atau output SMK perwisata juga telah banyak mengisi lapangan pekerjaan di dunia perwisata, baik di Bali dan luar negeri. Bagaimana kita mengarahkan pembelajaran di sekolah mengacu kepada 4.0. Kita memang upayakan menggunakan menambah fasilitas untuk memperbaiki serana-peserana, menambah serana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Apresiasi positif diungkapkan Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar ini dengan madiatnya. Menurutnya, apa yang telah dilakukan keluarga besar SMK PGRI Denpasar, menunjukkan komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh sekolah PGRI harus bersiap menyebut era digital 4.0. Saya ingin supaya sekolah di lingkungan YPLP PGRI tidak selalu berpikir bagaimana yang dulu, karena di generasi 4.0 ini, kita selalu berpikir bagaimana ke depan. Niketut Nuka mengapresiasi tingginyaan di masyarakat terhadap SMK PGRI Denpasar yang berbasis pariwisata. Pihaknya bersama komitmen telah melakukan berbagai pembinaan fasilitas dengan pembangunan gedung baru berlantai 4, pembangunan hotel praktek dan serana penunjang lainnya. Dipilihnya hotel sebagai lokasi perayaan hut, tidak lain dan tidak bukan bertujuan mengenalkan dunia industri langsung yang linear dengan jurusannya. Bayu Di Bali TV